Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Yang sudah diperbuat dalam kehidupan sebelumnya. Di dalam aliran kejawen, juga dikenal adanya istilah titisan. Titisan ini walaupun mirip dengan reinkarnasi, namun sejatinya berbeda. Di dalam titisan, seseorang hanya mewarisi sifat-sifat dari leluhurnya, dan mereka berada pada satu garis keturunan dengan leluhurnya tersebut. Banyak orang yang merasa penasaran dengan siapakah jati diri mereka di kehidupan masa lalu. Mereka percaya bahwa kehidupan masa lalunya tersebut, sedikit banyak akan menentukan kehidupannya di masa yang sekarang ini. Berikut ini adalah beberapa cara mengetahui siapa kita di kehidupan sebelumnya melalui tanda-tanda reinkarnasi. Di mana yang pertama adalah memiliki suatu kemampuan tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Kemampuan yang panjenengan miliki ini, lebih bersifat teknikal dan tidak sembarangan bisa dimiliki oleh orang lain. Sebagai contoh, panjenengan tanpa harus belajar, ternyata memiliki kemampuan terpendam sebagai seorang pembuat pedang yang mumpuni. Pedang hasil tempaan panjenengan memiliki kualitas nomor wahid dan sangat kental dengan ciri khas gaya klasik Jepang. Hal itu membuatnya terkenal sampai kemana-mana, padahal panjenengan hanya mengandalkan insting dan naluri ketika membuatnya. Kemampuan sebagai ahli pedang ini bisa saja muncul sebagai akibat dari kehidupan masa lalu panjenengan. Mungkin saja panjenengan pernah menjalani kehidupan sebagai seorang ahli dalam membuat pedang katana pada zaman Edo di Jepang. Cara mengetahui siapa kita di kehidupan sebelumnya melalui tanda reinkarnasi urutan yang kedua. Adalah memiliki tanda lahir tertentu. Panjenengan pasti sudah banyak yang tahu bahwa orang yang memiliki tiga tahi lalat berbentuk segitiga dianggap merupakan titisan ataupun reinkarnasi dari orang-orang yang menjadi keturunan Prabu Siliwangi. Tiga tahi lalat yang berbentuk segitiga tersebut, dipercaya merupakan simbol dari ajaran Tritangtu Sunda Buwana yang dipegang teguh oleh Prabu Siliwangi selama masa hidupnya hingga beliau moksa. Tanda lahir lainnya yang juga masih menunjukkan hal yang sama, adalah jika panjenengan memiliki garis lurus putih pada kuku jari tangan ataupun kaki. Tanda ini bersifat permanen semenjak dari lahir, dan dipercaya memiliki arti bahwa panjenengan akan memperoleh jalan yang lurus untuk mencari Tuhan. Tanda lahir yang tidak biasa bisa juga merupakan bekas luka yang panjenengan peroleh pada kehidupan sebelumnya. Tanda lahir tersebut bisa menyerupai bekas tembakan, bekas terbakar, sayatan benda tajam, dan lain sebagainya. Cara mengetahui siapa kita di kehidupan sebelumnya melalui tanda reinkarnasi yang ketiga, adalah panjenengan sering sekali mengalami mimpi yang berulang. Mimpi adalah refleksi dari alam bawah sadar panjenengan, dan mimpi yang terjadi secara berulang kali menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai, baik di kehidupan panjenengan yang sekarang ataupun sebelumnya. Mimpi yang sama dan terjadi secara berulang kali tersebut, juga bisa menjadi gambaran rutinitas pekerjaan pada kehidupan panjenengan yang sebelumnya. Contohnya adalah panjenengan seringkali bermimpi menerbangkan pesawat tempur namun kemudian jatuh. Berdasarkan kejadian itu bisa jadi panjenengan adalah seorang pilot pesawat tempur pada kehidupan yang sebelumnya, dan mimpi berulang tersebut adalah gambaran terakhir panjenengan sebelum meninggal karena jatuh tertembak pesawat musuh. Biasanya kondisi ini, akan diperkuat dengan munculnya fobia atau ketakutan panjenengan pada ketinggian. Selain itu, bisa juga dengan adanya tanda lahir di bagian tubuh tertentu yang menyerupai luka bekas terbakar. Singkatnya, jika panjenengan seringkali mengalami mimpi yang sama, apalagi mimpi tersebut ada hubungannya dengan rasa takut terdalam panjenengan, maka sangat mungkin panjenengan adalah reinkarnasi orang-orang tertentu. Cara mengetahui siapa kita di kehidupan yang sebelumnya melalui tanda reinkarnasi urutan keempat, adalah panjenengan memiliki keterikatan dan ketertarikan pada budaya, tempat, objek, atau periode waktu sejarah tertentu. Sejak masa kanak-kanak, panjenengan memiliki suatu ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan terhadap sesuatu. Hal tersebut bahasa kerennya adalah residual memori dari hobi atau kesenangan panjenengan di kehidupan yang sebelumnya. Mungkin saja panjenengan adalah seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap sejarah kereta api dan bangunan kuno pada zaman pemerintahan Belanda, bahkan panjenengan tidak ragu-ragu untuk mengambil program studi yang berkaitan dengan hal tersebut. Bisa jadi, panjenengan dahulunya adalah orang Belanda yang bekerja sebagai insinyur ataupun arsitek, dan merupakan salah satu orang yang ikut andil dalam pembuatan rel kereta api di Jawa. Atau ikut dalam merancang bangunan-bangunan yang sekarang memiliki nilai historis besar. Contoh sederhana lainnya, mungkin panjenengan adalah seorang yang bisa dengan mudah menguasai bahasa Belanda tanpa belajar akademis. Hal itu menunjukkan bahwa bisa jadi panjenengan adalah orang warga negara Belanda pada kehidupan yang lalu. Cara mengetahui siapa kita di kehidupan sebelumnya melalui tanda reinkarnasi urutan kelima, adalah panjenengan seringkali mengalami Deja Vu. Hampir dari kita semua pernah mengalami fenomena Deja Vu, yaitu suatu perasaan di mana kita pernah mengalami sesuatu hal yang sama sebelumnya, dan Deja Vu ini sering dipicu oleh aroma, rasa, suara, penglihatan, dan lain-lain. Namun jika Deja Vu ini terjadi dengan frekuensi yang lumayan sering, bisa jadi panjenengan sedang diperlihatkan dengan dunia paralel, atau panjenengan sedang mengalami penglihatan dari kehidupan di masa lalu. Misalnya ketika panjenengan pergi ke suatu candi untuk pertama kalinya, tetapi merasa bahwa panjenengan sebelumnya pernah berada di candi tersebut, bahkan juga hapal dengan semua reliefnya, bisa jadi panjenengan adalah orang yang ikut serta dalam membangun candi tersebut pada kehidupan sebelumnya. Cara mengetahui siapa kita di kehidupan sebelumnya melalui tanda reinkarnasi urutan ke-6, adalah dengan mendekatkan diri pada guru sejati. Guru sejati manusia adalah dirinya sendiri, yaitu dirinya sendiri yang sudah memiliki anugerah berupa cahaya ilahi. Guru sejati manusia merupakan pusat dari segala rasa dan tidak pernah memberikan suatu kebohongan. Setiap orang akan memiliki jalan spiritualnya sendiri-sendiri dalam menemukan gurunya yang sejati. Namun secara garis besar, mereka semua memiliki satu kesamaan yang utama, yaitu mampu menguasai dan mengendalikan segala hawa nafsunya. Semakin dekat panjenengan dengan guru sejati, maka, semakin besar pula kebijaksanaan dan pengetahuan yang akan panjenengan peroleh. Panjenengan akan mampu mengakses berbagai rahasia alam semesta, termasuk mengetahui siapakah panjenengan di kehidupan yang sebelumnya. Cara mengetahui siapa kita di kehidupan sebelumnya melalui tanda reinkarnasi yang ketujuh, adalah dengan menguasai meditasi nafas. Meditasi nafas merupakan teknik meditasi yang berfokus pada keluar masuknya nafas kita melalui hidung. Sekali lagi, hanya melalui hidung, tidak perlu mempergunakan mulut. Panjenengan akan melakukan meditasi ini di dalam ruangan yang tenang dan sunyi dengan cahaya minim. Ambil posisi bersihlah senyaman mungkin dengan posisi tangan bebas. Fokuskan pikiran panjenengan pada keluar masuknya nafas melalui hidung. Ketika panjenengan sudah mencapai puncak ketenangan, pikiran panjenengan akan terpusat dan perlahan-lahan naik ke suatu tingkatan yang paling nyaman. Arahkan pikiran panjenengan untuk melihat kehidupan panjenengan di masa lampau. Jika teknik ini berhasil, panjenengan akan mampu melihat siapa diri panjenengan di kehidupan yang lalu, tidak hanya satu kehidupan yang lalu saja, namun bisa dua, tiga, dan seterusnya. Namun, tidak semua gambaran yang muncul adalah masa lalu panjenengan, bisa saja hal tersebut hanya sekedar memori acak. Oleh sebab itu, panjenengan harus tetap percaya kepada rasa, karena rasa tidak pernah berbohong. Itulah tadi video nasib dan hoki tentang tujuh cara untuk mengetahui kehidupan masa lalu kita. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Seperti biasa untuk penutup, admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga selalu diberi perlindungan dan kelancaran dalam mencari penghidupan dan rezeki. Amin. 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 Amin.